Anak haram gitu kan Anak gue anak haram nih gini gini Terus gue bukan Gue bukan cuma sekedar sedih Karena anak gue dibilang anak haram Ketika gue sedih sama dia yang punya pemikiran kayak gitu Ya wazza 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 Ya wazza 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 Bomen momen magera Dan dan ketemu lagi dong Sama Tante Izmi Oke di kesempatan kali ini Tante mau buka segmen VCS selur Santai selur VCS Mantap Oke jadi ini ada bintang tamu guys Yang dimana ini bintang tamu ini Viral banget di dunia pertiktokan Aku karena tau banget dia di tiktok Jadi aku cari-cari kontaknya dan alhamdulillah dapet Nah ini ada bintang tamu Namanya Mahasalexa dan Nindi Jadi ini adalah sepasang anak muda yang udah married Dengar-dengar dari informasi yang aku dapet gitu Dia masih sekolah Tapi punya dede bayi Gitu maksudnya maaf kan Ya maksudnya ya gitu Makanya aku pengen dengerin langsung dari penjelasan dia gitu loh guys Ya bukan yang gimana-gimana Di sisi lain aku plus banget sama keberaniannya dia nge-publish Karena dia masih muda kan Harusnya dia masih sekolah segala macem Tapi dia nge-publish dan Dua-duanya itu sangat legowo gitu Maksudnya tanggung jawab Dua-duanya gak ada niatan buat ngelugurin segala macem Itu kan yang harus diapresiasi Oke buat temen-temen mungkin penasaran banget kan Sama pasangan ubu yang masih muda ini Jadi langsung kita telpon aja Nilai positifnya diambil sama kalian ya kan Dipikirin, ditelen, mateng-mateng Karena kalian juga masih sekolah Yang mungkin masih sekolah Nilai negatifnya dibuang Jadi ini buat pembelajaran aja buat kita semua ya Jadi ini tidak bermaksud buat memojokan Atau mau memikirkan Atau pengen mencuci otak kalian Buat ngelakuin hal yang sama enggak Karena ini lebih ke sharing aja Dan semoga banyak nilai positifnya yang kita ambil Langsung aja kita hubungin Kak Mahaisa dan Kak Nindinya Let's go Kita mulai video call Pasangan muda TikTok yang ubu para Let's go Oke, sudah berdering rupanya bung Hmm, belum dipangkat Halo Kamahaisa dan Kak Nindinya Ih, pasangan ubu banget lah Aku manggilnya kakak apa siapa Kalian udah pernah kenal aku enggak sih sebelumnya? Tau aja sih Tau aja Tau aja Tau aja Oke, aku juga sering banget Manggilnya siapa nih, tante? Iya lah, tante Kan aku emang tante-tante Oke Guys, disini ada Mahaisa ya Panggilnya ya, Mahaisa? Mahasa Mahasa dan Nindi Jadi ini Ya, jadi Mahasa dan Nindi Ini adalah pasangan terubuh di TikTok ya Pupa dan Mumah Kalau dalam Mahasa Itu, Mah ya Keren banget loh kalian Apa kabar kalian semua? Nindi dan Baik Baik Gimana keadaan sekarang nih? Udah mau ini ya katanya ya? Udah gede banget Katanya satu bulan lagi Kurang lebih bisnis gitu Iya sih Cuman gak tau Gimana? Gede ini tanggal pas Agustus Hari kelahirannya Oh gitu Tapi di prediksi mungkin 4-3 minggu lagi lah Oke Oke, oke Jadi guys ini aku Menemuin mereka ini di TikTok Terus abis itu aku berlanjut ke Instagram Aku berlanjut ke Youtube kalian Aku kepoin kalian loh Parah, keren parah Iya Parah Pokoknya nanti kalau anaknya lahir Aku jadi fans berat Anak kalian sih parah Eh coba dong Aku mau kepo dong Kalian nih kan Terkenal di TikTok kan Aku pengen tau aja nih Awal mula kalian ketemu Terus jadilah kalian Pasangan Ya kan Pacaran Coba tolong diceritain Kita kepo semua nih Kita tuh pertama kali kenal di Bali Itu tahun Garuan 2019 Wow Itu Nah posisinya dulu tuh Aku lagi jalan jalan aja Sama temannya dia Nah temannya dia itu Cewe-cewek anakku dulu Wow, iya terus Akhirnya kita cuma segera kenal aja kan Dulu tahun 2019 itu Dan akhirnya Di waktu aku udah Sama temannya dia itu Sama cewe-cewek anakku Beberapa bulan kemudian Aku lanjut ke dia Dan akhirnya kita ke menanel Setelah itu Setelah itu Setelah itu bulan apa? Bulan ini Ini di julia Ini di akhir lah Jadi kita udah becetan Kita cetan ini akhir Habis itu Dia dikurang lagi kembali Dan di tangerang Tangerang sama Posisinya aku nyutul Nyusulin dia Kayak ngejar dia gitu Tiap, 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 tiap Terus, terus 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 posisinya kita disitu Sudah berberan dekat tangan Dan Pas dia pulang ke Jakarta Terus stay Bali Karena emang aku Mama aku udah rumah di Bali Akhirnya yaudah Akhirnya kita disitu Putusin buat Pasang arah Garcep ya Garcep ya Tapi lo keren Keren-keren banget sih Liburan pada ke Bali Ya lo Lo ke Bali liburan doang Liatnya Nggak ada kayak Ketemu keluarga gitu Berarti Lo kan disana Ada keluarga Kalau Nindi kan Aku liburan aja Gila Nindi kayaknya Anak Hokai Banget ya Ya kan Bolak-balik-balik Kayak gak pernah mikir gitu Terus lo Eksa Lo sama Temennya Nindi dulu Kan pacaran Ya kan Terus gimana temennya Nindi Lo pelapor lo Nindi lo Tapi kan kalau temen Biasanya ada rasa-rasa Gak enak kali Kan bekas temen lo Nih si cowoknya Kan ada jeda Beberapa lamet dulu Oh gitu Tapi berarti Sama temen lo Yang mantannya itu Sekarang komunikasi Tetap lanjut Lanjut Baik banget Kebetulan Dia juga udah munikah Oh gitu Pantes Iya Terus selama kalian pacaran Ada hal-hal yang menarik gak sih Cerita-cerita gitu Kita gak ada hal pastinya sih Seminggu sekali Biasanya kita temu Dan kita tuh Sama-sama bukan introvert Kita tuh sama-sama tertutup Kita gak tahu Yang terbuka banget gitu Ya jadi kita kalau Temu seminggu sekali Dan itu juga Terdua doang Kenapa ini kan bisa amyok Oh no Tapi Nen si Eksa ini So sweet gak sih orangnya So sweet Gak pernah cancer Oh Idaman banget si Eksa nih ya Bener-bener lo ya Nen ini si Eksa Aku liatin terus Dari tadi Manis gitu kan Gagak Gimana nih kalau Gombat nih Terus kamu kan di tiktok Terkenalnya juga gara-gara Kamu tuh open gitu Sama keadaan kamu sekarang Ya kan Nen di open Terus Eksa Pupa Muma lah Pupa Muma ini open banget Terus gimana nih Tanggapan netizen Dari netizen-netizen kalian Tapi aku liat Kebanyakan yang positif kan Kalau aku liat di setiap platform ya Dari Mulai dari Instagram Dari Youtube Dan Tiktok yang pasti ya kan Karena memang berasal dari Tiktok Dari kita berawalnya Kalau misalkan diliat sih Statistiknya sih Mungkin 20% tuh lebih ke negatif ya Orang-orangnya mungkin lebih Ya kan Hal-hal yang Gleitnya gitu kan Sedangkan yang 80% ini Mungkin mereka lebih Dari pendukung gitu Kasih dukungan Emosional Motivasi Gitu-gitu aja sih Tapi Boleh sekali Diceritain sedikit Boleh Kemarin cepet Kepukul sih ya Baca-baca komentar Yang kayak Anak haram gitu Anak haram nih Anak gue anak haram nih Gini-gini Terus Gue Gue Bukan cuma sekedar sedih Karena Karena gue dibilang Anak haram Tapi gue sedih sama dia Yang punya pemikiran kayak gitu Karena gue Di dalam pemikiran gue ini adalah Dia bukan anak haram Dia adalah Hasil dari cinta kita berdua Oke Secara agama dia haram Tapi Kalau gue mau bagi Gue harus pake mindset yang positif Gue harus liat Pandang yang berbeda Iya gak sih Bener-bener Kalau gue gini Karena haram Ya udah Gue sedih aja terus Dan gue coba buat Gue bahas Tapi lo ngerasa Sekarang lebih bahagia ya Daripada dulu ya Oh iya pak Bahagia pagi Itu mau punya anak kan Iya-iya Kalau boleh tau Ini Debae-nya Cewek apa cowok? Cowok sih Gue ngeliat Oh iya orang mau langsung Dijadiin Boy sama lo kan Bener-bener emang Bahwa kami Parah Tapi keren-keren-keren Gimana Kalau orang tua? Oh kalau orang tua? Kalau orang tua sih Miktik aja Dan kebetulan dari sisinya Pihak minggu dan pihak Aku juga sama-sama tahu Dan sama-sama bisa nerima semua Gitu kan Yang mungkin gak Tidak ada gimana Gitu Ya mungkin pas awal-awal Semen Dua pihak kita Emang sempat-sempat Sama-sama sepukul Gitu kan Dengan adanya kabar kayak gini Tapi Ya mau gimana Itu kan Nggak bisa dicegat Nggak diperbaikin Dan mereka Sekarang yang demas Aja lah Ceren Floss banget sama keluarganya Dengar-dengar juga Waktu pas Nindi bilang ke bokapnya Bokapnya cuma bilang Pulang sini Nah aku sayang kamu Itu aku parah sih Parah sih aku Gila keren banget bokap lo Wow Bener deh Terus responnya kayak gitu Kan jarang banget Dan gue gak pernah tahu Kalau belah-belah Ya dia alamin sama istri Udah Ini Bukan main loh Salam ya buat bokap nyokap ya Semuanya ya Ya Kalau aku boleh tahu Kalian sekarang tinggal dimana nih Di rumahku Karena gue berasal dari keluarga yang dong Kalau Sampai seni tahu nih Iya kan Keluarga gue dari rumah Dan Kalau Nindi ikut gue itu Suasana dan Kondusinya Nggak kondusinya Nggak baik Buat keadaan Nindi yang sekarang Dan Gue harus memutuskan untuk Untuk Nindi Di stay rumahnya Dan gue Yang ikut sama Nindi Iya Tapi gue ngeliat Emang di vlog lo Emang bahagia banget sih Dari lo ke puncak Ya kan Ke puncak kan kemarin Honeymoon Ui gila Bahasanya honeymoon Iya Terus beli-beli Baju-baju Baik gitu Gemes banget Terus berarti sekarang Sibuknya nge-vlog aja Nge-vlog Bikin tiktok Gitu-gitu 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 Mungkin lebih ke vlog Ini kan sampingan aja Karena kita punya sesuatu Dibuat yang buat Nekan-Nekan Jadi vlog itu bukan Yang pertama Mungkin Gue bakal Babisnis dalam Waktu yang dekat Wauw Usaha lebih DC Jadi emang Lu berarti Upah Lu berarti Next-nya Lu bakal bikin Usaha gitu ya Untuk keluarga-keluarga Lu ini nanti Boleh bocorin dong Apa Usahanya Asian sih Lebih kebaju gitu Jadi Gue Gue bikin kayak konsepnya Mulai dari Sama celana Celana Sering plans Sering fans Gitu Jadi kayak celana Bahas Yang Bongbong Gitu Gue gak Gue gak sablon Tapi gue Gue cek Pake tangga Di manual Berarti jatohnya Clothing ya Clothing Keren Kreatif Parah Sukses nih Usahanya ya Semoga Cepet-cepet Launching Sukses juga Gue cek Amin Apa nama Youtube lo nih Kasih tau Biar temen-temen Pada subscribe Nah ya Mantap Baru main Subscribernya Udah banyak Terus yang nonton Parah Si lu Ngalahin gue Wow Tapi yang nonton Coy Banyak terus Banyak terus Woy Oke oke Terakhir nih Aku pengen nanya Ini kalian kan udah Mau persalinan ya Kira-kira persiapan apa aja nih Yang bakal kalian siapin Kita sejauh ini Kita udah ada baby box Kayak buat Baik Yang perlindungan baik sih Udah ada Tinggal Tapi so Yang buat mandi Belum Yang buat mandi Kita belum beli Dan belum sempat juga Orang kita satu lagi The dot yang The dot apa sih The dot yang gue Peng Oh iya iya Tapi Nindi lu udah siap mental buat ngelahirin Kalau ditanya siap gak siap ya siap dah Siap Tapi deg-degan mah ada lah ya Apalagi lu kan ini baru pertama kali Masih muda Emang umur-umur lu pada berapa sih Kalau boleh tau Kalau gue sih Kasih 16 16 Tapi aku sudah 17 17 KTP aja belum ada loh ya Coba ada pesan-pesan gak Yang pengen lu omongin sama netizen Mungkin Pesan yang mau buat asing Mungkin buat kebanyakan orang Hati-hati dalam bergaul ya Bergaul ya Terus Jangan Jangan salah langkah Jangan salah langkah Jangan Jangan melepas Atau membiarkan kehormatan kalian Yang bersama laki-laki Yang gak tepat Gak layak Kayak gitu Jadi gue sih kayak gitu Gue applaud sih sama lu Maksudnya Di usia lu yang muda Lu bisa open sama netizen Itu kan gak gampang banget kan Lu siapin mental Buat komentar negatif ke keluarga lu Ke anak lu pastinya Makanya gue applaud banget Apalagi Dengan kebesaran hati lu Mau bertanggung jawab Denger-denger juga awalnya Nindi juga pengen ngegugurin Tapi si pupa ini Nahan-nahan gitu Ini bener-bener Uplos banget Walaupun sebenernya Dalam hal Gak boleh diikutin Sama anak-anak muda Cuma di sisi lain Gue Uplos sama lu berdua gitu Sehat-sehat ya Amin Amin Eh fallback IG gue dong Udah gue follow Siap Oke Thank you ya Makasih udah sharing Sehat-sehat Kalau udah lahiran Kabarin Oke Ya Oke Bye-bye Thank you So ya guys Itu VICE-an aku sama Pupa dan Muma Artis TikTok yang paling Uwuh Dengan usia dia yang sangat muda Aku berharap temen-temen semuanya Bisa mengambil sisi positifnya Ya Negatifnya dibuangin aja Ya kan Pokoknya yang masih sekolah Sekolah yang bener Bahagiain orang tua Pokoknya ke depannya Buat temen-temen semuanya Yang sekolah semangat Yang kerja juga semangat Kalau kalian mau melakukan apapun itu Dipikirin secara matang-matang ya Usahakan kalian selalu hati-hati Dalam bertindak ya guys Sehat selalu Salam dari Tante Ismi Bye-bye